Seorang mahasiswa asal Medan ditemukan tewas di kamar kos di Ngurah Rai, Nusa 2, Bali. Keluarga menduga korban tewas bukan karena bunuh diri, melainkan dibunuh. Aldi Salihat Tua, Nababan, 23 tahun mahasiswa asal Medan, Sumatera Utara, ditemukan tewas di kamar kosnya di Gang Kunci 23, Jalan Bypass Ngurah Rai, Nusa 2, pada 18 November lalu. Pihak keluarga menuding atau menduga pemirsa korban meninggal dunia karena dibunuh. Menurut pengakuan pemilik rumah kos, penemuan korban berawal dari banyaknya lalat di depan kamar kos. Ternyata korban yang dikenal sebagai sosok pendiam dan tak banyak bicara ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Setelah pintu dibuka paksa petugas, korban menemukan, korban ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa dan tergantung di balik pintu kamar. Ternyata korban yang dikenal sebagai sosok pendiam dan tak bernyawa 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 dan tak bernyawa. Terima kasih.